Polsek Lengkong bersama Satreskrim Polrestabes Bandung bakal membuat tim untuk mengungkap pelaku perampasan nyawa remaja bernama Bintang. Pada Februari 2022, Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Agah Sonjaya, mengatakan, Polsek Lengkong sudah melakukan serangkaian penyelidikan untuk kasus tersebut, namun belum terungkap siapa pelakunya. Gelar perkara lanjutan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Bintang Rizki Ramadan kembali bakal digelar, ada pun kendala dalam proses. Penyelidikan kasus ini, kata dia, minim saksi di lapangan dan kondisi CCTV yang buram dan terjadi saat malam hari, itu kejadian malam dan aktivitas orang yang di lokasi itu sangat sedikit, kita akan terus melakukan penyelidikan. Bintang Rizki Ramadan meninggal dunia pada 25 Februari 2022 malam. Bintang meninggal dengan luka senjata tajam bagian punggung sebelah kiri, setelah diduga dianiaya orang tak dikenal di kawasan Sada Keling, Lengkong, Kota Bandung. Dikatakan Hani, pada 25 Februari 2022, ia diminta menerima telepon dari teman anaknya dan diminta segera datang ke rumah sakit Pindad. Setibanya di RS Pindad, Hani langsung pingsan saat melihat kondisi anaknya sudah ditutupi kain. Tahun 2022 ya, tepatnya itu sekitar jam 10.30-an lah, kurang lebih ya, belum sampai jam 12 malam. Saya dapat kabar kalau almarhum ada di rumah sakit, tapi nggak langsung memberitahu kalau almarhum meninggal. Rumah sakit mana, Tunggu? Dipindad. Oh, dipindad. Gitu, dipindad. Sesuanya ada apa, mungkin mereka karena ragu kan, karena posisi saat itu udah malam banget. Dan aku dipersilakan buat cepat-cepat datang, akhirnya aku datang. Itu yang aku coba pihak rumah sakit? Enggak, pihak dari temannya. Oh, temannya bintang. Temannya, ada rekan temannya dari bapaknya anak-anak gitu ya, yang itu. Soalnya kan beda ya, kayak gitu. Masih tahu kalau misalkan almarhum ada di rumah sakit, aku langsung datang. Pada saat itu aku melihat, udah banyak orang dan di UGD aku masuk, almarhum anak aku udah ditutup kain, udah keadaan meninggal. Dan aku udah nggak tahu lagi, udah pingsan duluan gitu, Pak. Gitu. Oh ibu, ibu pada saat itu pingsan dan bener-bener kaget ya? Iya, karena belum tahu anak aku meninggal entah tabrakan atau perkelahian gitu kan. Oh, jadi pada saat ditelepon itu dihubungi itu nggak tahu, maksudnya. Enggak, nggak tahu bintang meninggal sebabnya kenapa. Abis itu aku nanya rekan-rekannya, aku nanya. Ada, karena orang di situ terlalu banyak, mungkin ratusan ya. Ada banyak sekali orang yang di situ yang datang. Yang datang ke bintang ini? Iya, ratusan. Ratusan orang itu luar biasa. Itu teman-temannya berarti? Iya, mungkin ada, saya nggak kenal teman-temannya bintang yang datang situ terlalu banyak. Karena waktu saya di situ pengen nemuin anak aku gitu. Jadi aku diantau sama Adi kan, di kandung aku Hana. Di situ, baru terdengar almarhum ini ditusuk gitu. Tapi ya itu. Karena aku nggak ngerti apa-apa, masih kaget, aku nggak tahu masih ngapain. Di situ ada salah satu kepolisian, tapi saya nggak ketemu gitu. Nggak tahu itu polisi dan itu polisian. Nggak tahu kan, nggak tahu. Saya nggak ngerti. Ibu, katanya ini anaknya mau di Visum atau nggak. Aku kan bingung. Aku memilih tidak reksikonya apa. Aku memilih Visum juga, aku nggak kuasa gitu kan. Anak aku di Visum. Mereka menjelaskan, kalau di Visum, bisa lanjut hukum. Kalau tidak di Visum, tidak bisa lanjut hukum. Dan di situ tanpa pikir panjang lagi, aku bilang, saya nggak terima. Mesti lanjut hukum dan aku mempersilahkan untuk Visum. Jadi ditusuk, Bu. Ditusuk di bagian mana? Ditusuk di bagian belakang. Belakang, punggung, kanan, kiri. Entah kiri ya, kalau aku nggak salah itu. Karena aku kan fobia dengan darah. Aku nggak berani melihat lukanya gitu. Itu kejadiannya setelah Ibu tahu ditusuk. Itu kejadiannya sebenarnya di mana sih, Bu? Kejadiannya itu... Dan emang mau kemana gitu, anak? Bintang ini mau kemana gitu? Tapi ini menurut kesaksian temannya yang saat itu mengikuti almarhum. Dan bersama almarhum, almarhum ini pergi dari rumah temannya daerah Ciparai Majalaya. Ciparai Majalaya, tepatnya saya nggak tahu di mana. Almarhum pergi sama teman-temannya ke jalan Lodaya. Dan di situ ngopi-ngopi ya, namanya anak muda mungkin ya. Saya nggak pernah tahu lah gitu tentang pergaulannya almarhum. Karena saya terlalu percaya sama almarhum gitu. Maksudnya anak laki-laki yang pertama juga yang udah bisa. Berapa sih, Bu? Almarhum 21 tahun sekarang. Cukup besar ya. Gitu. Dari Lodaya, katanya ngopi. Dan di situ dibubarkan oleh seniornya. Karena kebetulan almarhum ini dari anggota XTC. Dibubarkan dan lanjut perjalanan. Menurut saksi ini, menuju ke kota Braga ya. Daerah Braga. Daerah Braga. Dan melewati jalan, sandakling, saatnya kapi kejadian. Dan aku menerima. Berarti ke arah bobatu lagi berarti ya? Dari Braga, ke arah Braga ya? Nggak, Kak. Dari Lodaya, lewat ke sandakling. Oh, sandakling. Oh, ke Braga. Katanya gitu. Dan di situ, menurut saksi, ada keributan. Dan ada keributan itu, almarhum turun dari motor. Entah kenapa alasannya almarhum turun dari motor. Karena posisinya almarhum ini dibonceng ya. Dan ini aku keterangan menurut saksi dan menurut kepolisian juga penyelidiknya. Jadi kalau motor gintang ya? Ini dibonceng sama rekannya berarti ya? Iya. Motornya dibawa rekannya, almarhum dibonceng. Dan motor almarhum ini dipakai sama temannya di belakangnya gitu. Dipakai sama temannya. Ada di situ, jelas gitu kan. Terlihat CCTV juga, almarhum dibonceng. Dan entah nggak tahu apa yang terjadi. Sampai dari almarhum turun dari motor itu, saya nggak tahu kenapa. Ada keributan yang katanya gitu kan. Ada keributan. Tapi teman-teman almarhum yang begitu banyaknya, mungkin lebih dari enam motor ini. Pergi begitu saja meninggalkan almarhum. Oh, jadi pada saat bintang ini turun, di daerah sandakling berarti ya? Bintang turun ada keributan, bintang turun, ternyata kurang lebih enam motor itu pergi meninggalkan bintang gitu. Iya, alasannya saya nggak tahu kalau bintang turun dari motor. Dan saya nggak tahu kalau bintang itu turun apa ada di situ. Dan hati nurani seorang ibu kan membayangkan posisi saya itu anak aku berarti di saat kesulitan. Di saat apa namanya, harus kemana dan gimana gitu kan. Dan saya nanya, selalu saya nanya dan berulang kali saya nanya saat kejadian itu apa dan bagaimana. Dan mereka bilang memang almarhum turun dari motor. Masa kamu yang ngebonjang almarhum kok nggak tahu almarhum turun? Tentu aja yang bawa motor kalau bawa teman kan goyang sedikit berasa gitu. Apalagi ini loncat gitu kan. Dan mereka tetap berbicara tidak tahu dan tidak mendengar suara almarhum. Di belakang almarhum itu kan banyak rombongan almarhum. Kenapa tidak melihat almarhum lari? Kenapa tidak melihat almarhum kemana-kemana gitu. Dan semua dari saksi almarhum ini selalu bilangnya tidak tahu dan tidak melihat dan tidak mendengar. Di situ, oke lah saya mengikuti proses hukumnya. Saya mengikuti dari awal pembunuhan sampai sekarang. Maaf ya saya kasar membicarakan pembunuhan. Karena saya menggarisbesarkan ya pembunuhan dong gitu kan. Gitu entah itu pengeroyokan atau apa. Endingnya kan anak aku dibunuh gitu kan. Korban ya. Iya korban kekerasan. Korban kekerasan yang sampai saat ini. Aku sebagai ibu kandung. Mana sih ibu kandung yang menerima anaknya? Itu kan Kak. 21 tahun aku hidup bareng sama dia gitu. Berjuang hidup bareng-bareng. Aduh kok maaf ya. Tiba-tiba kakak ningklin mamah selamanya gitu kan. Ini bintang ini laki-laki pertama bu. Laki-laki pertama. Anak kedua. Anak kedua perempuan. Anak ketiga laki-laki. Anak yang wusu perempuan. Perempuan jadi selang-seling ya. Ini bintang ini kakak. Gimana kakak tertua. Gimana nih bintang sebagai kakak tertua nih di keluarga bu. Makanya aku kasih nama bintang. Kenapa aku kasih nama bintang? Itu bintang ini ya bintang buat aku. Karena di usia muda, nikah muda aku sudah dijadikan seorang ibu. Diresmikan ibu sama bintang gitu kan. Di usia mungkin yang orang lain masih sekolah. Tapi saya sudah menikah dan mempunyai anak bintang gitu kan. Cucu pertama, anak pertama dari keluarga saya, dari keluarga ayahnya. Saya membesarkan almarhum yang tidak pernah tahu memegang bayi seperti apa. Akhirnya saya bisa memegang semuanya sendiri. Pekerjaan imu rumah tangga karena bintang gitu kan. Seorang ibu yang sesungguhnya dari bintang ya. Iya gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.